Simpan di computer saja. Oke, kita mulai kelasnya. Iya, jangan lupa presensi. Nah, seperti biasa. Skin 1, share. Nah, kita mulai. Cancel aja deh presensi. Lihat. Nah, jangan lupa presensinya. Terus. Nah, kalau sudah, kita masuk ke materinya dulu. Ini kita berbicara mengenai store prosedur. Nah, kalau secara store prosedur ini, kalau teman-teman lihat itu, kita bisa memberikan yang namanya, istilahnya, apa ya, di sini katakan prosedur baru. Prosedur ini fungsi dan segala macam. Kita bisa tambahkan fungsi itu di dalam basis data. Nah, istilahnya fungsinya itu seperti mirip kalau teman-teman coding di bahasa pemrograman pada umumnya. Nah, cuma nanti ini kita akan menggunakannya, contohnya di database yang kita gunakan. nanti di sistem basis data ini kita akan pakai database-nya, kita pakai MSCL dan MariaDB. Seperti biasa, nanti kita akan berbelajar apa itu, bagaimana cara menggunakannya, dan seterusnya. Nanti di sini pengertiannya, keuntungannya, kelemahan, cara membuatnya juga variable pertabangan. Nah, kalau di sini bisa dipanggil secara manual atau eksplisit untuk menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan manipulasi basis data. Nah, ini kira-kira deskripsinya seperti itu. Lalu tujuan ini teman-teman bisa baca di sini sendiri. Lalu untuk alat dan bahannya, seperti biasa, kita akan menggunakan, supaya lebih mudah di sini diizinkan menggunakan phpMyAdmin. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ingin menggunakannya dalam model menggunakan apa, apa sih cilainya, konsol, enggak masalah sih, tapi kita bisa gunakan. Nah, oke di sini, overall di sini, kalau kita ulang lagi, store procedure itu sendiri, ini sudah kelihatan kan? Saya enggak salah share, saya share aja yang mana tuh? Saya enggak salah sharing kan? Masih benar di modul kan? Yang saya share? Makasih Pak. Benar Pak. Oke, oke. Oke. Coba, coba sebentar. Sebentar. Sebentar, kayaknya ada yang. Iya benar. Oke, nah. Oke, di sini, nanti kira-kira di sini kita bisa, kalau secara umum pengertiannya, kita bisa menggunakan instruksi-instruksi tertentu. Nah, di sini contohnya, misalnya, data al-product, apps-nya, ini server-nya, ini server-nya ini, jadi satu dengan service-nya database, tapi dia enggak langsung akses database. Nah, keuntungannya, kita bisa lihat, mengurangi overhead, kecepatan tinggi, bersifat reusable, layaknya fungsi prosedur lainnya, bersifat write one, run everywhere, digunakan dalam akses keamanan database. Karena pada umumnya, penggunaan store-procedure ini, istilahnya aksesnya itu, user itu langsung ke store-procedure, bukan langsung ke database. Kalau yang sering kita lakukan sekarang, kan kita aksesnya langsung ke tabel, kan? Iya enggak sih? Kita select bintang, bla 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 bla, from tabel, bla bla bla, itu kan langsung, tapi kalau kita menggunakan store-procedure, user sendiri aksesnya di store-procedure-nya, nanti store-procedure itu yang akan mengakses ke database-nya di situ. Kita bisa menggunakan itu. Nah, kalau minggu lalu pembuatannya itu, konsepnya itu hampir sama kayak trigger, kalau trigger kan untuk men-trigger sesuatu, dia membuat tabel baru bisa mengisi dan segala macam. Misalnya kita bisa mengisi triggernya dengan in-out, nah ini store-procedure juga hampir sama. Nah, kelemahannya kita lihat, store-procedure tidak memiliki version control, version control itu kayak kalau teman-teman pakai git dan segala macam. Jadi, kita modifikasi satu store-procedure, ya kita enggak tahu historinya, historinya mau ngapain, tetap seperti itu, dan tidak bisa dikembalikan ke kondisi semula. Lalu, yang perlu diketahui, store-procedure ini hanya bisa diekspor dengan Previllate Administrator Database. Tidak bisa dengan menggunakan database biasa. Nah, umumnya, karena kita, umumnya kalau teman-teman bermain dengan database, yang sering kita gunakan sekarang itu, kalau teman-teman bermain dengan mungkin pakai XMPP dan MariaDB-nya itu adalah level-nya itu adalah administrator atau ada level yang paling tinggi. Biasanya teman-teman kalau login di console kan pakai root kan, gitu. Nah, ternyata kalau teman-teman login kan pakai gini kan, mysql, min u, usernya menggunakan root, kita menggunakan passwordnya min p, gini kan. Nah, biasanya kan kita menggunakan root ini. Sementara, kalau di dunia kerja beneran, teman-teman hanya bisa misalnya, misalnya teman-teman bekerja sebagai programmer. Programmer itu hak gunanya, dia cuma bisa akses aja. Berarti mungkin dia dapat role programmer, terus dia bisa aksesnya cuma read only atau segala macam. Lalu misalnya dia, kalau dia bisa bagian purchasing loh, dia bisa isi database, jadi read only sama read. Nanti di situ, kalau teman-teman membaca mengenai administrator database, teman-teman akan dapat privilege-privileged seperti itu. Jadi, lemahnya ini, di sini, X-P, terkosedur, hanya bisa di export, import, atau di-backup dengan menggunakan privilege administrator. Administrator itu biasanya akun yang paling tinggi sih, menggunakan mister root itu. Hampir semua database menggunakan itu, konfigurasinya seperti itu. Lalu yang C, jika menggunakan banyak store prosedur, memori yang digunakan semakin besar. Nah, ini kelemahannya store prosedur. Lalu yang D, sulit melakukan debug store prosedur karena jarang ada editor yang memiliki fitur tersebut. Nah, ini beberapa kelemahan store prosedur. Nah, selain keuntungannya tadi, ada kelemahannya juga. Jadi, nanti kita, kira-kira kapan sih kita bisa menggunakan store prosedur? Sebenarnya, ini kembali lagi, based in case lagi. Based in case-nya adalah, maksudnya, ketika kita ingin melakukan membuat aplikasi, sementara aplikasi itu tidak, istilahnya tidak bisa connect dengan store prosedur yang lain, mungkin kita bisa gunakan itu sebagai, untuk connect dengan aplikasi, atau untuk akses dengan datanya, sebagai gitu kan. Misalnya, dia cuma select kok, atau cuma insert kok, atau cuma view kok, yaudah kita mungkin bisa gunakan store prosedur. Nah, ini step by step-nya, ini berbagai macam implementasinya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau kemarin kita bermain dengan, apa? Minggu kemarin kita tuh bermain dengan apa sih? dengan prosedur, dengan trigger, ya kan? Masih ingat kan dulu kemarin? Bermain dengan trigger ini kan? Nah, sekarang kita geser ke tab sebelahnya, kita bermain dengan rutin. Nah, kita akan bermain dengan rutin. Nah, rutin ini yang akan jadi store prosedurnya. Nah, ini cara membuatnya. Kalau teman-teman ingin membuat store prosedur seperti biasa, teman-teman bisa menggunakan terminal, teman-teman tinggal pilih ke database mana, atau teman-teman bisa dengan menggunakan, seperti tadi, menggunakan menu rutin. ini tinggal add rutin. lalu katakanlah kita buat satu store prosedur ini ya. Delimiter, create procedure, APG, terus kita ngitung affiliate salary-nya, begin, seperti biasa, and, lalu kita tutup dengan delimiternya. Nah, lalu cara memanggilnya, kita bisa gunakan seperti ini, salary out, select out. Nah, ini cara pemanggilan seperti biasa. Yang kalau teman-teman ingin gunakan di, di mana, di terminal atau command line. Nah, ini kalau teman-teman ingin menggunakannya di, di phpmyadmin, teman-teman bisa menggunakan menu rutin. Nah, seperti kemarin, kalau kita berbicara mengenai trigger, ya kan kita tambah bikin trigger misalnya kan, disini ada before, after ya kan, insert, update, delete. Nah, ya kan, kalau kita berbicara di store prosedur, kita ada fungsi tiga, yaitu yang namanya in, out sama in, out. In, out sama in, out. Yang pertama, in-nya itu default mode. Nah, semua parameter yang dibuat dengan parameter bertipe in akan bersifat by value. Apa yang dirubah dalam fungsi tidak akan mengubah data di luar fungsi. Out itu by reference. Nah, disini yang diubah di dalam fungsi juga berubah di luar fungsi. Yang perlu diperhatikan adalah store prosedur tidak dapat menghasilkan initial value dari parameter out saat dijalankan pertama kali. Sementara in-out adalah parameter gabungan by value dan by reference. Biasanya, biasanya teman-teman, ini yang paling sering digunakan, kita akan menggunakan in ketika kita mau mengakses sesuatu, sementara kita ingin, setelah itu kan kita butuh mengeluarkan datanya itu kan, nah kita gunakan out-nya. In-nya di-declare untuk variabelnya atau parameternya, sementara out itu untuk menampilkan hasil query-nya. Nah, ini cara menampilkannya kita bisa menggunakan, ini cara umum penjelasannya, parameternya, lalu cara menampilkan store prosedurnya, tinggal store prosedur, status, like, pattern, where, expression-nya apa, lalu store prosedur status, di mahasiswa. Nah, misalnya seperti itu. Sekarang kita akan mencoba, ini untuk menjalankannya, teman-teman bisa menggunakan fungsi execute atau teman-teman bisa menggunakan fungsi memanggil yang lain. Nah, sekarang kita akan mencoba sedikit, misalnya di sini, dengan menggunakan database yang ada, database-nya ini sudah ada di sini, ini database dump, database lainnya sudah di sini. Teman-teman tinggal import aja ke database kalian, ini sudah saya import. Nah, saya punya tabel customer, employee, official, order, penerbit sama TF, IDF. Nanti ini juga akan mungkin digunakan untuk minggu depan, karena minggu depan kita akan kasih membahas mengenai store prosedur. Nah, lalu di sini, misalnya kita gunakan di sini, lihat pada basis data tabel office. Kita lihat tabel office-nya. Nah, office kita lihat. Nah, tabel office-nya dia punya office San Francisco, Boston, NGYC, Paris, Tokyo, Sydney, dan London. Nah, kita lihat. Kita lihat juga strukturnya. Oke, kita lihat strukturnya. Nah, di sini kan. Sama kan dengan di modul kanan. Lalu kita akan membuat store prosedur dengan nama store prosedurnya get office by country menggunakan parameter in bernama country name, yaitu varchar 225 untuk melihat semua kantor dari tabel office berdasarkan negara yang di inputkan pada user. Nah, di sini kita akan membuat itu. Nah, seperti biasa, kalau teman-teman ingin membuat store prosedur, ada dua cara. Nah, kita lihat dulu datanya dulu ya. Country by name-nya adanya apa sih? Oke, country-nya USA, USA, France, Japan, Australia, UK. Oke, kalau kita ingin membuat store prosedur, kita bisa menggunakan SQL seperti ini. Nah, kalau teman-teman tinggal ikuti aja petunjuknya yang di sini, misalnya kita bikin create apa delimiternya dulu, terus create prosedur, bla bla bla. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita ingin bikin yang menggunakan ini dulu deh, menggunakan SQL dulu deh. Misalnya kita ketik di sini delimiter, nah delimiternya jangan lupa. lalu saya tambahkan create prosedur. Nah, prosedurnya ini coba saya zoom in biar kelihatan. Nah, coba ini saya hilangin dari dulu. Prosedurnya namanya apa tadi? Namanya kita buat namanya get office by country. Kita tambahkan aja prosedur get office by country. Nah, by country. Nah, di get office by country ini lalu kita tambahkan sesuai dengan petunjuknya. parameter in. Nah, kita bisa masukkan di sini in. Lalu kita tambahkan inputnya adalah ini adalah country name. Country name. Nah, country name ini dimulai dengan varchar. Tadi berapa varcharnya saya lupa? 255 kah? Varcharnya 255. Nah, kita mulai dengan seperti ini. Varchar 255. Oh, ini dengan salah nih. Kenapa ya? Kok unrecognized statement near procedure? Kok unrecognized prosedurnya kalau tidak mau dibuat ya? prosedur. Benar toh great procedure toh? Nah, ini kayaknya ada yang tidak mau dibuat nih prosedurnya nih. Jadi gini aja dia. Daripada kita kelamaan buatnya prosedur. Oh, nggak mau dia. oke, karena dia enggak. Oh, sorry, 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 sorry. Ini saya pilihnya di oke, di database. Nah, lalu kita di SQL-nya. Nah, dia masih nggak mau. Nah, karena berarti kita kelamaan, kita pakai rutin aja langsung. Nah, karena nggak ada prosedur yang dimaksud, tambahkan rutinnya, seperti ini. Rutin namenya, kita kasih nama tadi, get office by country. Nah, seperti ini. Type-nya prosedur, karena kita bikin prosedur bukan panggian. Nah, lalu kita gunakan tadi parameternya. Parameternya in, tipenya country name, apa, namenya kita kasih country name. Country name. Nah, lalu type-nya kita kasih tadi varchar 255. Nah, gitu kan. Nah, di sini di sini benar harusnya nggak ada masalah, tapi kalau tadi nggak, apakah harus pakai terminal? Nah, nanti kita lihat. Nah, di sini lalu kita tampilkan, kita gunakan begin. Nah, kita tampilkan. Begin. Select. Kita ingin menampilkan kantor dari tabel office berdasarkan negara yang diinputkan pada country name. Nah, gini kan. Kita pilih menampilkan semua nah, gini kan. From office offices. Nah, offices kan. Offices. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan kondisinya. Where kondisinya apa? Kan di di tabel office ini kan ada namanya country. Nah, country-nya sama dengan country-nya itu sama dengan ini. Country name parameter yang kita buat sebagai inputan. Country name. Nah. Oke. Nah. Lalu jangan lupa ketika sudah begin, kita kasih end. Sepertinya seperti ini. Oke, saya enggak kanan di sini. Kayaknya saya enggak perlu masukkan delimiter. Lalu kita go. Semoga benar. Nah, kita benarkan. kita sudah bikin store prosedurnya di sini. Nah, lalu di jalan ini kan jawabannya. Lalu kita panggil store prosedur get office by country yang telah dibuat. Misalkan inputkan negara untuk USA. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Misalnya di sini kita gunakan untuk mengaksesnya. Nah, oke. Kita gunakan misalnya call get office by country. Nah, tadi misalnya kita get office by country-nya kita katakanlah kita panggil dia USA. USA gini kan. Kita jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan kantor yang state-nya di USA. Atau misalnya kita mau ngubah tadi dia kita punya katakanlah UK. Nah, seperti ini kita go. Maka dia akan menampilkan yang country-nya sama dengan UK. Ini cara pengaksesan dari store prosedur. Nah, teman-teman juga bisa mengakses melalui ini, execute. Nah, ini tinggal masukin aja. Misalnya kita punya Japan. Oke, go. Japan. Ya kan? Kalau kita mau masukin ini sama kan, set Nanti kita akan belajar set add-nya ini ketika kita bermain di variable. Nah, nanti get office by territory-nya dengan ini. Sebenarnya sama. Sama sih. kita execute lagi. Misalnya kita gunakan USA. Nah, Tapi dia akan mengambil nge-set dengan USA dulu. Nanti set ini kita akan pelajari di bagian variable. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa sudah membuat ini store prosedurnya di sini. Nah, teman-teman, kalau kita buat store prosedurnya di sini, kita bisa call di sini. Call-nya itu bisa menggunakan ini. Call, tinggal teman-teman. Sebenarnya ini kan menggunakan variable ya. Set ini menggunakan variable ya. Tanpa menggunakan variable, teman-teman bisa menggunakan langsung aja menggunakan perintah call. Tadi prosedur yang kita buat apa? Get office by country. Nah, get office by country-nya kita mau masukin mana? Jadi kita punya UK, blablabla. Sesukkan datanya saja. Misalnya kita guna panggil yang Japan. Tinggal go. Oke, dapat. Nah, di sini. Nah, ini untuk mengenai store prosedur yang pertama. Nah, nanti di sini misalnya di sini kita punya next-nya kita punya order date. Nah, punya tabel order. Nah, lalu kita ingin kita lihat tabel order berikut ini. Buatlah store prosedur account order by status menggunakan parameter in-out untuk mendapatkan data jumlah order dari tabel order berdasarkan status order-nya. Ingat, berdasarkan status order-nya. parameter-nya ada dua. Untuk in order status dan untuk out total integer. Nah, hasil jumlah order harus disimpan ke dalam variable total untuk dikeluarkan di parameter out. Nah, ini contohnya coba kita akan buat lagi. Nah, kita perhatikan tabel order-nya. Mana tadi tabel order? Nah, kita punya tabel order gini. Nah, isinya banyak banget kan? kira-kira seperti ini ini sih isinya sih. Saya zoom out dulu. Nah, kira-kira seperti ini. di sini kita akan coba buat store prosedurnya. Untuk membuat store prosedur, teman-teman klik aja di bukan di database-nya ya. Jadi, dia nggak akan muncul. Bukan di tabel-nya ya, tapi di database-nya. Nah, kalau teman-teman di sini sudah ada pilihan prosedur, kita tinggal buat yang routine. Nah, kita buat seperti tadi. Nah, kita buat new routine. Nah, routine-nya kita kasih nama apa tadi? Count order by status. Nah, count order by status. Nah, seperti ini. Type-nya karena prosedur kita menggunakan store prosedur, lalu misalnya parameternya kita tambahkan in order status parchar 22 parchar 25. Nah, kita tambahkan di sini order status. kita tambahkan parchar 25. Ini untuk proses in-nya. Lalu untuk proses out-nya kita bisa tambah parameter. Nah, tambah parameternya yaitu total in. Kita gunakan total. Ini out-nya ya. Out, kita gunakan out, kita gunakan total. Nah, total ini kita kasih seperti biasa kosong. Lalu di sini kita menggunakan akan membuat store prosedurnya, yaitu mendapatkan data jumlah order dari tabel order berdasarkan status order-nya. Nah, kita akan hasilnya jumlah order disimpan dalam variable total untuk dikeluarkan di parameter out-nya. Berarti kita akan melihat tabel order. Nah, tabel order tadi berdasarkan totalnya. Berarti karena kita ingin menghitung, berarti kita perlu menggunakan fungsi namanya count. Nah, di sini kita bisa tambahkan begin and. Nah, kayak gini ya. Lalu tambahkan select kita count kita count apa tabel order-nya ada apa aja sih? Ada order number ya. Order number lalu setelah kita count itu dimasukkan ke dalam total. Nah, from dari mana? Dari tabel order nah, di mana where kita lihat where statusnya sama dengan tadi sama dengan adalah order status. Nah, seperti ini. kita lihat, kita samakan status order-nya. Oke, sekarang kita coba tambahkan. Go. Nah, kita lihat di tabelnya. Jadi, kita tabel order. Nah, kita lihat tabel order-nya. Lalu, kita lihat statusnya. Ada shift, ada Nah, sekarang setelahnya semua shift kan. sekarang kita coba panggil, ini kan yang sudah selesai kan. Nah, lalu kita coba panggil stall procedure yang telah dibuat dengan inputkan parameter-nya dua, yaitu shift dan total untuk parameter out-nya. Setelah itu ambil variable total tersebut menggunakan select. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan, langsung aja kita menggunakan SQL di sini deh. Kita menggunakan di sini. Kita mengambil tadi namanya call count order by status gini kan. Tadi kan kita diminta input-nya ada dua kan. Yang pertama adalah apa in-nya adalah shift dan out adalah parameternya. Kita masukkan parameternya yang in shift lalu kita tambahkan yang tadi, sorry ini. Yang di sini kita tambahkan untuk total. Total kita menggunakan add total itu penggunaan variable. Add total. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Lalu di sini petunjuknya lagi. Setelah itu ambil variable total tersebut menggunakan select. Nah, kita ambil variablenya menggunakan select. Select add total. Nah, kita bisa mengambil seperti ini. setelah ini kita jalankan. count order by status. Memang namanya apa? Saya lupa masa. Oh, ada spasinya. Count order by status. Benar kan? Coba, coba. Coba. pantas gak berjalan. Nah, dia akan masuk ke dalam ini. Sudah diambil, dipanggil seperti ini. Kita masukkan total. Kita totalnya ada 303. Coba kita lihat datanya. anggaplah. Nah, ini adalah data yang paling panjang. Nah, anggaplah semuanya seterusnya shift. Nah, silakan dihitung. Begitu. Kira-kira begitu. Sebenarnya kita juga bisa mengambil dan memanggil dalam model yang seperti ini. Nah, cuman kelemahannya dia cuma based on satu parameter aja. Misalnya kita menambahkan dia shift. Nah, maka kita close. Nah, maka dia akan menambilkan totalnya langsung 303. Sama sih sepertinya. Nah, sama. Cara pengambilannya sama. Pemanggilannya sama. Nah, teman-teman bisa langsung execute di sini. Nah, kalau teman-teman bisa manggil langsung call seperti ini. Lalu statusnya apa? Masukkan dalam variable totalnya. Kita bisa select totalnya. Nah, fungsi ini akan sering digunakan ketika teman-teman misalnya servicenya down atau apa. Misalnya kita gunakan seperti ini. Use SP1. Nah, misalnya kita gunakan call count order by status. Misalnya teman-teman bisa gunakan yang seperti ini. Oh, ya. ini digunakan kalau misalnya servicenya service dari UI-nya KO teman-teman bisa panggil gini. Select total. Oke. sorry. Nah, dapat. Kita bisa gunakan seperti ini. Next-nya ini untuk membuat counter. Kita akan membuat counter. Lagi langsung aja cepetan aja deh. Untuk membuat counter menggunakan parameter in-out menampilkan counter yang terus bertambah. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Fungsi ini membutuhkan dua parameter yaitu count jenis integer 4 berjenis in-out dan in-c integer 4 berjenis in. count digunakan untuk mendapatkan hasil data pertambahan counter. Sedangkan inch digunakan untuk pertambahnya counter. Nah, sekarang kita coba bikin store prosedurnya di sini. Seperti biasa teman-teman bisa bikin rutinnya. Nah, rutinnya tadi di sini kita kasih nama set counter set counter lalu lalu prosedurnya kita gunakan tadi yang pertama adalah in-out in-out itu in namanya count int4 namanya count int4 lalu teman-teman ditambahkan in 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 inc integer 4 ditambahkan inc integer 4 nah di sini sekarang kita ingin nge-count jadi kita mau buat count-nya tinggal tambahkan begin begin kita set set count sama dengan count plus inc nah kita bikin dia counterkan tinggal udah kita tambahkan n n nah kita tambahkan kita go lalu kita juga kita execute nah kita panggil dengan nilai tertentu misalnya kita gunakan satu satu lima lapan coba dia mau gak set hasilnya count-nya sembilan nah oke jadi misalnya kalau ingin mempermudah cara pemanggilannya kita gunakan sesuai dengan yang ini satu lima sehingga totalnya counter lapan jadi kita bisa gunakan seperti ini kita set counter-nya set add counter-nya jadi satu ini set ini nanti kita gunakan untuk variable nanti akan dijelaskan kita call set counter-nya set counter-nya dengan add counter koma satu nah disini ini untuk yang yang pertama yang pertama lalu kita tambahkan yang kedua yang ketiga satu satu lima maka kita tampilkan select counter-nya select add counter-nya nah seperti ini kita jalankan kita jalankan satu hasilnya lapan ya bener kan satu lima lapan nah kalau kita jalankan yang pertama ini jadinya cuma cuman set satu misalnya kita lalu kita misalnya kita disini untuk lebih jelasnya misalnya kita gunakan disini yang tadi kita gunakan set add counter sama dengan satu misalnya gini maka oh dia langsung keluar sih call dia langsung diset set counter kita ambil counter-nya dia bisa nggak add counter nah satu lalu misalnya kita tinggal ikuti aja sampai selesai seperti tadi kalau kita ingin lihat counter-nya berapa tinggal select aja select add counter counter ini dua nanti kalau kita ingin menambahkan satu perintah lagi terus select lagi berarti kita tambahkan ini lagi disini nah kita tambahkan disini nah kalau kita select lagi akan dia jadi tiga ini counter-nya dijalankan disitu nah ini untuk store prosedur yang latihan nah selanjutnya kita akan mencoba masuk ke yang namanya apa apa sih ini istilahnya namanya variable nah variable disini sendiri ada dua sebetulnya sama seperti teman-teman ketika menggunakan variable pada bahasa pemrograman lain nah misalnya disini cara untuk deklarasinya seperti ini kayak tadi deklarasinya sebenarnya gampang sih teman-teman tinggal menggunakan apa set nah disini ganti kita deklarasinya pemberian ini contohnya terus sebentar nah ada sedikit error oke kalau tidak mau oke disini misalnya contohnya seperti ini deklarasinya nah lalu teman-teman bisa menggunakan pemberian nilainya bisa menggunakan statement set kayak tadi kita menggunakan statement set di berbagai contoh ini nah itu cara untuk memberikan nilainya hasil dari query-nya kemudian dimasukkan ke dalam variable nah teman-teman bisa membuat semacam ini menggunakan misalnya select into dan bla-bla-blanya ini contohnya misalnya kita nge-set total cell-nya 50 declare pekerja as integer select count-nya seperti itu nanti kita akan coba di penggunaannya biasanya penggunaannya tetap di pembuatan routine-nya nah coba nanti kita lihat nah selain itu kita juga bisa menggunakan variable local user misalnya digunakan menggunakan symbol add diikuti dengan nama-nama variable-nya declare-nya bisa dilakukan di console dan di baris SQL cara membacanya atau memanggilnya teman-teman tinggal menggunakan add nama variable-nya nah misalnya kita punya punya seperti ini nah misalnya kita punya seperti ini kita jalankan nah kita punya seperti ini nah oke kita set jumlahnya SKS sama dengan satu lalu kita tambahkan kita panggil select jumlah SKS-nya satu plus satu tentu hasilnya adalah dua nah dari sini kita tinggal jalankan dia panggilkan dia untuk mengambil ininya mengambil apa data yang akan kita gunakan select pro matakuliah ber jumlah SKS sama dengan jumlah SKS add jumlah SKS ini akan mengacu ke sini nah ini dasarnya akan mengacu dari sini yang kita set statusnya misalnya di sini kita tambahkan mata kuliahnya nggak ada oh ternyata tabel mata kuliahnya belum tak buat ya nanti kita coba kita buat nanti harusnya kalau tabel mata kuliahnya sudah muncul nanti dia akan muncul datanya overall kira-kira seperti ini jadi nanti kita bisa bisa punya gambaran mengenai basis datanya kita bisa menggunakan sorry kita bisa menggunakan set untuk variabelnya lalu variabelnya ini bisa kita tampung dengan select lalu kita panggil untuk melakukan sebuah query atau cara lain teman-teman juga bisa seperti ini seperti yang kita lakukan tadi yang sering kita lakukan ketika kita menjalankan store prosedur yang ini nah ini kan misalnya valuenya japan nah kalau teman-teman perhatikan kode SKLnya kan kita set add p0 sama dengan japan call get office by country add p0 nah ini kita panggil pemanggilnya menggunakan variable nah ini yang digunakan di variable nah lalu disini next kita akan masuk ke oke sampai sini dulu sampai variable ada yang mau bertanya dulu atau lanjut saja atau sudah mulai pusing nah kalau mulai pusing silakan bertanya atau kalau masih bingung terlalu cepat silakan memberikan apa memberikan apa ya memberikan kayak memberikan bilang aja kalau cepatan gitu nanti saya kurangi sedikit nah kecepetan pak cepetan ya sebenarnya ini kalau teman-teman ingin lihat cara ulangnya di video udah ada sih jadi saya cuma jelasin sekilas aja nah teman-teman nanti bisa gunakan nah coba saya perlambat sedikit nah lalu kita masuk ke penggunaan if nah sama seperti bahasa pemrograman umumnya if itu bisa digunakan pada apa istilahnya percambangan itu kita bisa gunakan dalam SQL apa store prosedur nanti kita bisa menggunakan if setelah ini kita bisa menggunakan case wah gampang tau ada yang masih ingat if sama case masih ingat kan if apa then apa statementnya apa nah contohnya contohnya bentuk umumnya seperti ini teman-teman kita punya if expressionnya thennya statementnya kayak teman-teman kalau coding pakai pattern lah sama kan cuma beda sintak aja nah ini if statement else statementnya lalu teman-teman if ada else if kalau di pattern teman-teman pakainya elif nah ini kan pakainya else if nah secara umum blocknya itu hampir sama nah disini misalnya disini kita gunakan lif statement nah nif nah terakhirnya if kita tutup dengan nif itu pasti nah ini ini sekedar penggunaan if nah penggunaan ifnya itu seperti biasa sama kayak mirip bahasa pemprograman dia cuma akan membalikkan tiga nilai yang pertama true false atau null sama kan kalau true gimana kalau false gimana ini kalau null itu seperti apa nah disana kita akan mencoba mencobanya nah next kita akan masuk ke latihannya latihannya yang kedua ini dari tabel customer dari database ini tabel customer nah ini contohnya seperti ini berdasarkan tabel di atas kita akan dibuat menentukan level customer berdasarkan limit kartu kreditnya ingat customer berdasarkan limit kartu kreditnya kita cek tabelnya di customer nah tabel customer ini kita punya data yang namanya kredit limit nah kredit limit ini yang kita gunakan sebagai limit kartu kreditnya nah misalnya kita lihat proset berikut misalnya nih kredit limitnya lebih dari 50 ribu dia masuk platinum antara 10 ribu sampai lebih dari 10 ribu kurang dari 50 ribu dia masuk gold lalu kredit limitnya kurang dari 10 ribu dia masuk silver nah disini kita akan membuat menggunakan store prosedurnya menggunakan perintah if ya sama kalau kita membuat penama apa percabangan di excel atau di python if eventnya hampir sama cuma kita ini implementasinya dalam mysql nah ini caranya ini ada scriptnya kalau teman-teman ingin mencoba ini teman-teman bisa membuat di terminal nah sekarang seperti biasa kita akan membuatnya melalui rutin nah seperti biasa kita akan masuk ke prosedur nah seperti ini kita tambahkan rutin nah rutinnya ini kita kasih nama adalah namanya get customer level kita masukkan namanya get customer level nah karena kita akan bikin prosedur maka tipenya kita buat prosedur nanti minggu depan kita akan belajar mengenai apa yang namanya function nah lalu disini kita tambahkan kita gunakan tadi tambahkan in-nya customer number out-nya p customer level kita tambahkan aja in-nya p c kecil customer number nah lalu kita gunakan integer 11 nah lalu out-nya out-nya kita gunakan customer level vulture 10 p customer level l-nya besar bener level kita gunakan adalah parchar 10 nah misalnya seperti ini nah seperti biasa di bagian add parameter-nya kita tambahkan begin nah kita tambahkan paling belakang paling bawah kita tambahkan n nah disini nah disini kita tambahkan seperti biasa nah kita ikuti aja disini kita akan mendeclare mendefinisikan deklarasi dulu bikin set variable-nya declare credit limit as double kita declare 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 credit limit double lalu kita tambahkan nah kita akan menambahkan mengambil datanya kan select credit limit into kita masukkan dia ke dalam credit limit credit credit claim nah kita ngambilnya dari mana dari tabel customer customer nah kondisinya apa where nah saya sedangkan kurian disini where customer customer number ya kan jadi nanti ketika kita inputkan customer number berapa misalnya disini kita punya data customer number 100 nanti dia masuk kategori apa gitu kan nah kita tambahkan disini pay customer number nah disini lalu kita tambahkan disini misalnya credit limitnya lebih dari 5.000 maka dia akan masuk platinum nah kita tambahkan disini misalnya nah if tadi credit limit lebih dari 5.000 maka dia disebut akan disebut sebagai kita set nah set P customer level sama dengan kita set dia sebagai platinum umum misalnya gitu ya kita sesuaikan aja lalu apalagi nih kita tambahkan antara kurang dari 50.000 dan lebih dari 10.000 maka namanya gold nah tambahkan aja misalnya seperti ini biar tepat nah misalnya kita tambahkan seperti ini misalnya else if nah dia masuknya ke dalam ini lalu else yang terakhir dia ketika kita set dia sebagai silver nah nah disini oh sorry and if nya masih and if nya disini yang terakhir adalah and nah misalnya seperti ini nah karena kita tulis seperti ini nah kalau sudah kita tinggal go aja kira-kira seperti ini go nah kita sudah sudah dapat yang tadi get customer levelnya nah sementara kita akan mencoba memanggil get customer levelnya nah disini kita panggil misalnya kita gunakan perintah ini get customer level kita panggil perintahnya kita panggil perintahnya kita tambahkan get customer level level get customer level terus yang dia panggil adalah nomor customernya based on levelnya kita go maka dia akan masuk ke dalam level platinum nah kita cek cross dengan datanya kita cek cross dengan datanya 144 144 ya 144 manakah 144 144 itu customernya credit limitnya adalah itu 2 di atas 5 ribu kan nah di atas 50 ribu maka dia platinum nah sekarang kita cuma misalnya kita coba panggil yang lain misalnya 1 harusnya begini harusnya begini 1 4 6 coba kita lihat dia dapetnya platinum juga 146 kita lihat nah dia segini nah atau misalnya ini cara pemanggilan yang pertama nah seperti biasa cara pemanggilan yang kedua teman-teman tinggal get order get customer levelnya tinggal execute aja nah mau masukin customer berapa iseng-iseng aja kita masukin disini 131 misalnya 131 oh 31 platinum kita cek datanya 131 itu datanya adalah oh iya besar nah sekarang misalnya yang paling kecil 125 kita lihat error apa enggak customer by country execute 125 25 oh empty result karena dia slow-nya kosong lalu kita lihat lagi yang tidak kosong adalah yang ilangnya kecil enggak ada ya di gede semua yang ilangnya ya ini adalah 103 coba kita lihat kita jalankan nah kita jalankan dia dapat level gold nah seperti itu jadi kita bisa bisa memanggil menggunakan seperti ini cara yang di execute seperti ini atau teman-teman bisa menggunakan ketika teman-teman memanggil menggunakan ini ini adalah add levelnya level nomor yang akan dipanggil sesuai dengan ini wire yang kita gunakan nah yang ini sesuai dengan sesuai dengan yang ini lalu disini juga teman-teman bisa menambahkan add levelnya ini akan ditambung di dalam level nah ini untuk penggunaan if nah sementara ini kita akan mencoba selanjutnya yaitu menggunakan case nah sama seperti if FKL short procedure juga mendukung dengan case biasanya dia menggunakan switch case mirip dengan switch case pemrograman biasa nah misalnya disini kita bisa gunakan misalnya kita gunakan simple case dan search case nah coba kita lihat kalau kita menggunakan ini kita menggunakan bentuk umum case ya yang simple case dulu case case expression when expressionnya then commentnya when expression to one then commentnya bla 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 ini untuk yang penggunaan simple case nah penggunaan simple case ini kita akan masuk ke latihannya coba kita latihan yang ini nah latihannya ini sama seperti tadi kita akan tapi ini yang membedakan adalah kita akan membuat berdasarkan tabel customer nah lalu disini kita akan membuat berdasarkan alamatnya nanti kalau alamatnya waktu pengirimannya berdasarkan countrynya misalnya dibuat kita buat di USA itu 2 day shipping di Canada itu 3 day shipping lalu di others negara others adalah 5 day shipping nah kita cek di tabel customer-nya disini ada nama country-nya kan nah country country france USA australia france norway jerman USA nah kanada 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 oh belum ketemu nah kira-kira seperti itu nanti kita akan coba buat ini dalam model yang tadi kalau tadi kita menggunakan if sekarang kita menggunakan case kalau kita ingin menggunakan case sebenarnya sama ini contoh program simple case-nya pada mysql nah teman-teman bisa bikin misalnya ini untuk sekedar mempercepat sebelum kita masuk ke latihan jadi kita bisa tambahkan disini nah kita tambahkan add routine nah seperti ini lalu kita tambahkan disini get customer shipping-nya ini nama nama prosedurnya jangan lupa nama prosedurnya lalu teman-teman bisa menambahkan pcustomer number nah pcustomer number ini akan digunakan sebagai in-nya pcustomer number dia ini kejar 11 lalu teman-teman bisa menambahkan sebagai out-nya kita gunakan disini kita gunakan pay shipping pay shipping-nya nanti yang akan muncul yang ini loh two day shipping three day shipping five day shipping nah semacam itu nah kita tambahkan disini pay shipping nah kita tambahkan sedikit kita gunakan tadi varchar yang kita gunakan varchar-nya misalnya kita tambahkan 50 nah untuk logiknya teman-teman sama teman-teman bisa declare customer country-nya dulu dari customer country ini sorry kita tambahkan begin dulu ya begin tambahkan n nah teman-teman bisa declare declare customer country-nya dulu dari customer country-nya ini teman-teman bisa pilih select country karena kita butuh nama country-nya ya kan kita ambil daftar country-nya country select country into customer country customer country kita masukkan hasilnya dalam customer country from customers kondisinya apa where customer number sama dengan nanti yang akan kita inputkan adalah customer number-nya tadi kita sudah buat disini kan pay customer number pay customer number nah seperti ini kalau sudah karena kita akan menggunakan case kita lihat contoh case-nya case customer country when usa then set shipping-nya sama dengan itu kita masukkan kita tambahkan case case customer country nah lalu kita tambahkan when when nah kita gunakan when-nya when tadi kita punya apa usa usa itu kita set jadi today shipping nah usa then kita set set pay shipping yang sudah kita tadi out-nya pay shipping pay shipping disini pay shipping kita set pay shipping sama dengan misalnya kita punya to day shipping nah lagi nih kita gunakan ini nah lalu misalnya kita punya yang lain bankan kita misalnya punya ini sebenarnya tidak masalah tab ya cuma mysql tidak ada masalah dengan tab cuma saya sengaja tab-nya supaya lebih enak dibacanya misalnya kita gunakan disini kanada kanada set kita copy ini aja dulu nah nah kita tambah set pay shipping-nya kita ganti tiga kanada kan tiga hari lalu yang terakhir else-nya kita tambahkan lima hari di lain itu kita tambahkan lima hari kita tambahkan lima hari kita tambahkan seperti ini else nah else-nya kita set nah set pay ship ping-nya oh ini saya copy-paste aja set pay shipping-nya jadi lima hari nah lalu seperti biasa ketika tambahkan case jangan lupa teman-teman tutup dengan end case end case nah lalu tutup-tutup dengan tombol end yang untuk bagian begin yang paling atas nah kita kira seperti ini kita go semoga benar oke sekarang kita akan mencoba memanggil misalnya kita sesuai dengan modul nah set customer number set customer number 112 from country into country ini untuk mengambilnya lalu kita akan call-nya dia di customer customer number-nya shipping-nya lalu ini akan menampilkan customer number as customer country as country shipping as shipping nah ini akan ditampilkan sebagai nama fail di label-nya nah sekarang kita gunakan perintah panggil ini nah kita jalankan di sini SQL oke nah di sini lalu kita select from customer kita call kita call ini untuk select query-nya berdasarkan customer yang ini lalu ini untuk memanggil customer shipping-nya lalu ini untuk menampilkan kalau masih ingat select customer no as customer customer ini jadi nama field-nya country ini jadi nama field untuk add country shipping ini jadi nama field untuk shipping nah kita lihat maka dia akan mendapatkan hasil customer 22 country shipping today shipping nah today shipping atau 22 kita lihat atau 22 itu alamatnya di scene blocking blablabla Las Vegas USA nah sekarang kita coba panggil dengan model yang lain mana tadi kita panggil dalam model yang lain misalnya kita tadi masukkan 12 nah sebetulnya dia akan keluar sama satu one day itu langsung today shipping-nya jadi kita kalau menggunakan yang execute ini kita cuma langsung panggil kadang-kadang query-nya cuma kalau kita ingin langsung ke point-nya kalau kita ingin menambahkan yang macam-macam kita bisa menambahkan nama field table-nya kita bisa gunakan model yang seperti ini misalnya ini modelnya di sini saya masukkan di sini lalu saya ganti SQL-nya kita gunakan yang lain misalnya 1-2 kita cari negara yang Norway Norway itu 1-2-1 nah kita masukkan 1-2-1 kita go maka dia akan muncul oke oke rate-nya udah oke get customer oke lalu tambahkan customer root customer 2 country 5D shipping nah itu ketika untuk kita menggunakan case nah disini akan nah disini nah sementara itu setelah kita menggunakan case kita bisa menggunakan yang namanya search case nah search case ini kita coba terapkan dalam kasus yang sama kasus yang apa sorry sebelum masuk kasusnya search case ini kondisinya kalau tadi kita lihat adalah when expression then comment kalau yang ini search case kita gunakan adalah when condition then comment nah yang membedakan hanya model penulisannya misalnya disini ininya sama lalu yang membedakan tadi kan kita punya kita punya yang seperti ini nah kita akan untuk search case ini kita cuma akan memodifikasinya saja misalnya disini saya punya prosedur customer shipping kita edit tadi kan kita punya seperti ini kan case customer country when USA then lalu kalau kita menggunakan menggunakan search case kita tinggal tinggal apa menyesuaikan sedikit kalau tadi customer counternya di atas nah seperti ini sekarang kita pindah customer counternya dia di bawah when customer country sama dengan USA jadi modelnya seperti ini when customer country sama dengan USA that set shipping to today shipping Canada 3D shipping else nah oke kita masukkan kita adakan sedikit perubahan nah overall caranya sama logiknya sama dan in outnya sama declare-nya pun sama select-nya pun sama cuma yang membedakan adalah case-nya disini nah untuk case-nya disini oke kalau sudah kita tambahkan go oh forward oh sorry mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana and then shipping else set by shipping end case sudah customer country coba ada yang error kemana ya sama sih ini cuma mengubah set case nya aja end case nya udah delimiternya kan gak harus masuk and more request coba cek errornya di sebelah mana nih outline 11 kalau masa di masa nggak bisa outline 11 customer country oh sorry sama dengannya belum ya thank you thank you thank you nah misalnya udah masuk nah sama kan kita cuma punya kita cuma mengubah modelnya lalu misalnya kita gunakan call function yang sama nah kita panggil call function yang ini deh misalnya disini sebelum kita panggil call function nya kita tambahkan customer shipping nya kita execute menggunakan ini 1 2 maka ditempat di shipping kita jalankan menggunakan SQL sama kan nah coba ini 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 where blah 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 lang select kita go oke dia menghasilkan hasil yang sama nah ini perbedaan untuk antara apa antara case dan subcase hanya perbedaannya adalah penggunaannya aja dan formulanya aja lalu kita disini akan menggunakan loop nah untuk penggunaan loop misalnya teman-teman ini kita akan menggunakan misalnya kita akan menggunakan yang mana ya tadi ya ini misalnya kita menggunakan ada 2 bentuk yaitu penggunaan while sama do nah kalau while expression do nya statement nya and while nya misalnya kita set income nya integer terus income nya 0 while nya kalau ada 3000 do dia akan starting value juga lalu disini untuk declare subinteger set income nya repeat set income nya sama ini untuk bentuk repeat nya bentuk umumnya sama seperti ini nah sekarang kita akan mencoba untuk yang kita punya yang bisa dirubah yang bisa dirubah gak sih disini set counter coba coba kita gunakan yang counter ini jangan 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 kita gunakan yang counter kita gunakan yang ini jadi income ya nah kita coba gunakan yang set income set income nah set income ini nanti kita buat itu dia sama dengan model 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 apa model counter yang tadi nah kita buat kita buat dia semirip misalnya kita buat dia untuk untuk miripnya nah 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 misalnya kita buat dia untuk ini misalnya tadi dia anunya apa sih apa kita isi kita bikinnya kita tambahkan disini nanti kita sesuaikan begin n nanti kalau kita sesuaikan disini declare set income while set and while nah misalnya disini misalnya disini in kita gunakan starting value starting value nya kita save bisa kita isi macam-macam kan nah kita gunakan starting value set income nya kita gunakan setting value nya 20 nanti kan return nya gak jalan nanti say income oh sorry starting value nya starting value nya 20 dia harusnya ini ada tambahan kondisi lagi sih kan dari dia 20 30 income nya 0 oke ini coba kira-kira tetap dia gak jalan sih yang rutin set income juga gak jalan juga tetap 0 oke nah kira-kira nanti seperti itu teman-teman bisa menggunakan ini di while untuk di loop nya nah untuk penggunaannya yang repeat sebenarnya sebelas 12 hampir sama cuma ini nanti tadi saya belum menemukan formulanya jadi nanti kita akan coba bersama dulu nah ini cara untuk penggunaan loop pada mysql prosedur nah teman-teman tadi bisa menggunakan model yang pertama teman-teman bisa menggunakan misalnya teman-teman mau declare prosedur bisa menggunakan yang seperti ini seperti ini lalu teman-teman bisa menambahkan apalagi tuh tadi menambahkan variable bisa menggunakan apalagi ya variable baik lokal maupun lokal maupun tadi ada local user sama local prosedur teman-teman juga bisa menggunakan fungsi if lalu teman-teman juga bisa menggunakan fungsi loop nah sampai disini mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke latihannya yang ketiga ini harusnya latihan yang keempat sih sebelum kita masuk ke latihan yang keempat mungkin ada yang mau bertanya adakah teman-teman halo oke kalau tidak ada yang bertanya mungkin latihan empat nanti akan di pandu sama teman-teman asisten mungkin atau Eben atau Varel yang mau memandu selesai pak oke ini sebenarnya tabelnya udah ada sih kalau teman-teman perhatikan di penerbit udah saya buat sih di database-nya terus datanya nanti tinggal diikutin aja Eben silahkan oh iya pak agak keras dikit ya suaranya ya oh iya pak kalau teman-teman kurang jelas nanti tolong bilang ya teman-teman nah oke disini kita diminta untuk buat tabel penerbit ya di database database disini kita buat tabel database-nya dulu karena saya belum buat ini aku kasih nama data 11 gitu data 11 oke oh iya belum nah oke disini kita diminta untuk buat tabelnya namanya tabelnya itu penerbit teman-teman teman-teman bisa lewat sini atau mau ngetik juga bisa nah disini saya bakal ngetik aja nyesuaikan sama yang disini oke create table namanya penerbit terus disini ada kode underscore penerbit dia di petanya cal 4 kemudian pasti primary key karena ada score disana primary key not now kemudian selanjutnya itu ada nama penerbit penerbit farchar 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 not now terus selanjutnya ada kota ada score penerbit dia juga farchar farchar 100 farchar 100 not now kemudian selanjutnya ada email underscore penerbit dia juga farchar itu jumlahnya 200 juga not now kemudian ada website underscore penerbit dia tipenya farchar 200 not now 200 not now kemudian yang terakhir itu ada telpon ya penerbit 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 farchar nah disini aku kira-kira 20 terus ini kita masukin ke sini ya teman-teman di SQL nya oke oke untuk nomor 1 udah selesai teman-teman terus kita langsung ke yang nomor 2 nah disini kita diminta untuk buat storage prosedur nah ini namanya itu tambah penerbit ya teman-teman terus untuk input nya itu semua file field nya ya jadi disini kita nanti diminta untuk membuat sebuah storage dimana kalau kita menggunakan storage prosedur ini nanti kita bisa meng-input semua atribut yang ada pada tabel penerbit ini teman-teman nah itu langsung saya aja tunjukin ya jadi teman-teman nanti bisa lewat SQL bisa juga lewat yang akan saya tunjukkan lewat sini nah disini saya akan tunjukin yang lewat add routine disini ya yang di php admin ini oke disini kasih nama ini yang copy tadi terus kita lihat kalau disini kan tadi kita disuruh untuk copy semua nih atributnya lihat ini ada 1,2,3,4,5,6 ada 6 ya kita add routine terus kita kasih namanya berarti parameternya ada 6 coba, gak, 4,5,6 oke nah ini ini mau kasih nama kode penerbit terus disini ada nama penerbit oke terus disini juga tuh maaf pencet kode penerbit nama penerbit terus kota penerbit terus disini ada email website dan juga telepon ini kelebihan 1 ya kode penerbit terus aku lupa untuk local mana tadi ini auto strukturnya lupa terus disini kita bisa lihat 150 ini aku samain ya terus teman-teman disini bisa memulai untuk definitionnya yaitu dimana dari bitchin ke n nah disini perintahnya karena kita disuruh untuk melakukan memasukkan data atau menambahkan data ke fit maka kita akan menggunakan sintag insert into ya insert into apa yang dimasukin kan penerbit penerbit terus kita masukin valuesnya nah ini kita panggil data yang parameter yang udah kita buat ya teman-teman apa aja nah disini ada code underscore penerbit ini aku copy aja biar terus ada kotak terus ada email terus juga ada website dan juga ada telepon nah ini jangan lupa komanya ya kalau udah nanti teman-teman silakan di group ini nah kalau berhasil nanti bakal kayak gini routine has been created seperti ini kemudian teman-teman bisa dilihat disini kan masih kosong ya teman-teman teman-teman bisa nambahkannya lewat sini karena kita buat data storage untuk menambahkan data jadi kita bisa execute misalnya disini aku menambahkan A1 gitu misalnya terus mana penerbitnya nama aku penerbitnya misalnya Semarang terus emailnya event event.com terus website-nya bukadew.ac.id terus teleponnya aku masukin terserah kayak gini nah kalau berhasil nanti kayak gini dan nanti bakal muncul kayak gini nah ini karena kayak gini karena apa karena tadi ini ininya rupa aku atur ya teman-teman harusnya ini char oh maaf char terus disini juga far char far char far char juga karena kalau enggak nanti dia gak bakal baca kayak tadi kalau tadi kan keluarnya nol semua jadi disini kalau kita go terus kalau kita udah ulangin seharusnya ini udah bisa gitu nah oke kayak gini teman-teman untuk nomor 2 oke mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan sama kak parel ya teman-teman oke kalau saya udah jelas sebelum ya stop sharing oke suaranya udah udah ya pak udah suara udah oh iya harusnya share screen dulu udah terlihat kan share screennya oke sudah oke kita lanjut disini saya udah ada tabelnya yang dari model ada isinya dan lalu kita disuruh buatlah star procedure untuk menghitung jumlah kota yang sama dengan nama hitung jumlah kota parameter nama kota ini adalah jumlah kota nah ini kita coba kita minta untuk menghitung jumlah kota kita buat rutin 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 namanya tadi hitung jumlah kota lalu type-nya prosedur kemudian parameter inputnya nama kota nama kota ini parter harusnya lalu kita ulanginnya kita buat 50 gitu dan kita tambah parameter out-nya yang namanya jumlah kota jumlah ini kita type-nya int aja nnya dikosongin dan kita buat bikin sama n dulu menghitung jumlah kota berarti select count count bintang into jumlah kota from where nama kotanya tadi tadi kita lihat disini nama adributnya oh nama kota penerbit kota penerbit jadi where kota penerbit sama dengan nama kota variable yang disini lalu kita coba kita go lalu kita lihat disini misal kota penerbit nya jakarta ini harusnya munculnya dua kita execute value jakarta go ini sudah benar dua kalau yogyakarta satu sesuai yang ada di tabel penerbit ini lanjut nomor empat kita diminta untuk membuat store for future untuk menghapus data penerbit penerbit dengan nama hapus penerbit penerbit input email penerbit kita coba buat lagi addroutine hapus penerbit type nya prosedur lagi input nya email penerbit penerbit kita buat 50 aja terus begin sekarang kita diminta menghapus data penerbit jadi kita gunakan delete from nama tabelnya penerbit where attribute nya disini email penerbit oh jangan sama nama nya nanti takutnya kebacanya yang ada disini semua kita ganti aja email gitu aja biar beda where email penerbit sama dengan email ini harusnya udah bener kita go kalau kita lihat disini email nya ini gram media kita copy habis penerbit kita go nah ini kita lihat apakah sudah terhapus hilang berarti store prosedurnya sudah berfungsi dengan baik yang ingin ditanyakan ratanya sudah selesai cuma 4 soal gitu teman-teman mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu silahkan bagaimana misalnya kita ingin menggunakan store prosedur bagaimana penggunaannya overall nanti kita sudah demokan caranya seperti itu mungkin nanti kita akan dalam lebih jelas lagi mengenai apa itu function apa itu kursor kita akan di dalam di minggu depan nah mungkin sampai minggu ini kita teman-teman bisa menggunakan store prosedur semacam itu ya minimal teman-teman bisa untuk CRUD atau bisa untuk misalnya aku ingin menemukan satu kondisi tertentu kayak tadi misalnya ingin dapat customer level customer shipping teman-teman bisa gunakan yang tadi bisa gunakan switch case atau bisa gunakan if nya begitu teman-teman ada yang mau bertanya lagi ada yang mau bertanya kah untuk matri store prosedur kali ini halo halo teman-teman halo belum ada belum ada ya masih masih bisa diikuti atau kalau misalnya yang lain yang lain gimana yang lain kira-kira paham gak kita mengenai store prosedur itu bagaimana cara penggunaannya minimal teman-teman saya tadi kita bikin store prosedur kita setentukan untuk insert data kita bisa bikin untuk update data kita bisa bikin mungkin ada yang mau pertanya yang lain Pak boleh itu gak tunjukin ulang cara kolom apa sih menu itu Pak menu apa prosedurnya tadi sampai muncul kita harus create dulu apa gimana sih Pak gimana gimana jadi kan di php my admin nya nanti muncul menu prosedurnya tadi gimana ya Pak soalnya laptop saya agak kedep-kedip dah tadi oke sebentar saya screen ya sebenarnya misal katakanlah ini saya punya database baru gini ya sebenarnya kalau kita ingin bikin store prosedur teman-teman cuma tinggal masuk ke menu ini loh menu rutin ini loh rutin nah maka dia kan kalau misalnya belum maka dia disini belum akan muncul rutinnya terus teman-teman tinggal add routine kita tambahkan detail store prosedur disini nah ketika teman-teman sudah pernah menambahkan satu store prosedur maka di tabel yang kita gunakan tadi misalnya maka disini akan muncul pilihan baru selain table dia juga ada prosedur nah gitu jadi cuma begitu kok teman-teman tinggal yang di klik adalah database nya ya database nya ya bukan tabelnya ya kalau kita klik tabelnya fungsi rutin itu enggak akan muncul paling mentok cuma fungsi trigger tapi kalau kita klik database nya misalnya ini database SP1 maka dia akan muncul rutin ini registrasi nah sorry ini database nya database nya mahasiswa maka dia akan muncul rutin juga jadi begitu untuk mengaktifkan teman-teman klik database nya lalu teman-teman dapat menu rutinnya atau kalau mau membuat via terminal juga boleh begitu yang lain mungkin kalau ada yang mau bertanya yang lain mau nanya soal post test ini post test pengumpulannya tanggal 7 Desember ya 7 Desember maksud ya sebentar 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 ini sih biasanya oh iya harusnya hari ini sorry nanti malam jam 21 seperti biasa sudah sudah saya edit pengumpulannya baik terima kasih pak oke yang lain mungkin yang lain halo teman-teman oke oke kalau tidak ada pertanyaan mungkin teman-teman asisten ada informasi yang mau ditambahkan dari Eben atau dari Farel mungkin ada info yang mau ditambahkan kayaknya kalau saya enggak sih oke enggak ada berarti enggak ada info ditambahkan ya oke kalau begitu misalnya teman-teman karena tidak ada yang ditanyakan lagi mungkin kelas kita akan kita akhiri terima kasih untuk yang sudah join jangan lupa presensi jangan lupa mengerjakan post testnya dan ingat minggu depan kita pertemuan terakhir nanti setelah itu kita akan mengikuti ujian akhir semesta ujiannya mau live coding apa enggak nah ada titipan dari pak lukas ujiannya mau live coding apa enggak 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 pak enggak usah pak yang ngomong cuma sedikit loh sepuluh ngomong enggak usah pak 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 jangan pak jangan jangan pak gimana 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 tadi jangan nanti coba tadi gimana gimana coba putus-putus oke yang lain enggak ya oke kayaknya mungkin ya nanti ya kita cuman meninjau aja semoga kalau misalnya mulai coding lagi ya kita sepenggaratan kalau enggak ya nanti kita tunggu kelas yang lain ini baru kelas yang pertama begitu ya nanti kita tunggu aja mungkin pengumumannya minggu depan fixnya ujiannya seperti apa ditunggu aja materinya seperti biasa dari tengah semester sampai akhir sampai akhir jadi minggu depan kita akan masih belajar di store procedure kita akan membahas mengenai function sama kursor nah kita lihat minggu depan seperti apa oke mungkin cukup sekian materi kita kali ini kita selamat menikmati